video jump Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone my name is Adeta Andini how are you today? I hope you will always be healthy and stay enthusiastic in this learning time, right? in this video we are going to study about second law of thermodynamics and entropy sebelum memulai pembelajaran alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi pada pertemuan kali ini, amin kali ini kita akan membahas subbab hukum kedua termodinamika dan bagaimana aplikasinya dalam mesin kalor mesin pendingin dan juga nanti akan dibahas mengenai entropi nah kita sudah belajar nih pada video sebelumnya mengenai hukum 1 termodinamika yang berkaitan erat dengan apa? ada yang masih ingat? nah betul perlu diingat kembali bahwa hukum 1 termodinamika itu berkaitan erat dengan hukum kekekalan energi nah sebelum memasuki materi kita pada hari ini yuk simak terlebih dahulu video berikut selamat menikmati nah setelah melihat video tadi tau gak sih kenapa balon yang tidak diisi air lebih cepat meledak dibandingkan dengan yang diisi air nah untuk mengetahui jawabannya sebaiknya simak dulu yuk penjelasan materi pada hari ini nah sekarang kita akan lihat terlebih dahulu bunyi dari hukum 2 termodinamika yaitu kalor secara spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan tidak sebaliknya jadi kalau misalnya kita lihat di alam secara spontan kalor itu pasti akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah nah sesuai dengan hukum 1 termodinamika kalau misalnya kalor yang keluar dari suhu tinggi dan kalor yang masuk ke suhu rendah itu jumlahnya akan sama nah dimana kalor itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tetapi tidak sebaliknya artinya apa? artinya secara alaminya tidak mungkin kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi kecuali dipaksakan nah nanti ada penjelasannya mengenai hal tersebut jadi pada intinya aliran kalor itu memiliki arah dan tidak reversible atau tidak berjalan sebaliknya nah sebagai contoh disini ada beruang kutub yang berbaring di salju nah kalor dari beruang itu mengalir ke salju sehingga dapat mencaitkan salju tetapi beruang itu tidak dapat mengambil kalor dari salju untuk menghangatkan tubuhnya lalu contoh berikutnya itu ada gelas yang pecah nah serpihan kaca tersebut tidak dapat membentuk gelas hingga utuh seperti semula nah ini merupakan sebuah proses non-reversible atau biasa disebut irreversible nah lalu bagaimana pengaplikasian hukum kedua termodinamika dalam mesin kalor nah sebelumnya mesin kalor itu adalah mesin yang memanfaatkan aliran kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah nah sekarang coba perhatikan gambar di samping ini nah disini ada reservoir suhu tinggi dan ada reservoir suhu rendah nah karena ada perbedaan suhu ini maka akan ada kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah jadi misalkan dari suhu tinggi itu mengalir kalor key 1 nah kemudian key 1 akan mengalir ke reservoir suhu rendah tetapi dengan mesin kalor kita akan mengolahnya dari key 1 ini sebagian akan menjadi usaha dan sebagian lagi akan dibuang menjadi ini key 2 nah sekali lagi jadi kalor itu akan mengalir secara secara spontan dari reservoir suhu tinggi ke reservoir suhu rendah tetapi dengan mesin kalor kita akan mengolah kalor yang keluar dari suhu tinggi atau disebut key 1 kita akan olah sehingga akan kita gunakan sebagai suatu usaha yang bermanfaat untuk kita nah kemudian sisanya akan dibuang kembali ke reservoir suhu rendah atau key 2 nah ini adalah prinsip dari mesin kalor nah sehingga kita bisa lihat disini seberapa baik mesin kalor itu bekerja nah disebut sebagai efisiensi dari mesin kalor nah efisiensi ini dilambangkan sebagai eta nah eta didefinisikan sebagai seberapa banyak usaha yang dihasilkan mesin tersebut atau W per kalor masukan yaitu key 1 sehingga dapat ditulis seperti ini nah nah mesin kalor ini bekerja sebagai satu siklus yang artinya tidak adanya perubahan energi dalam alias delta U sama dengan 0 nah artinya pada hukum satu termodinamika jika kalian ingat yang sebelumnya itu kan delta U sama dengan key min W sama dengan 0 nah keynya itu adalah selisih dari kalor masukan atau key 1 dikurangi kalor yang dibuang atau key 2 sama dengan W sehingga kita akan masukkan disini efisiensi mesin kalor nya itu jadinya eta sama dengan W nya kita ubah menjadi key 1 min key 2 per key 1 atau bisa juga ditulis eta sama dengan 1 min key 2 per key 1 nah disini ada contoh dari mesin kalor nah jika sebuah mesin kalor mempunyai efisiensi 25% dan kehilangan 2700 Joule pada proses pembuangan berapakah usaha yang dikerjakan mesin nah pertama kita tulis dulu apa yang diketahuinya nah yang diketahui disini ada efisiensi nah efisiensinya itu sama dengan 25% nah lalu ada key 2 key 2 nya sama dengan 2700 Joule yang ditanyakan adalah usahanya atau W lalu penyelesaiannya masukin rumusnya itu ada efisiensi atau eta sama dengan W per key 1 atau bisa juga 1 min key 2 per key 1 nah tinggal dimasukin aja efisiensinya itu 25% sama dengan 1 min 2700 per key 1 nah berarti 0,25 sama dengan 1 min 2700 dibagi key 1 nah ini kan tinggal dipindah berarti 1 dikurangi 0,25 itu jadi 0,75 sama dengan 2700 dibagi key 1 jadi key 1 nya itu sama dengan 2700 per 0,75 sama dengan 3600 joul nah tadi kan yang ditanyakan itu W nah ini key 1 nya udah didapat berarti W nya itu sama dengan kan di sebelumnya tadi udah dijelasin juga W itu bisa dicari dengan key 1 dikurangin key 2 jadi tinggal masukin sama dengan 3600 dikurangin 2700 jadi didapat 900 joul jadi usaha yang dikerjakan mesin itu adalah 900 joul nah selanjutnya ada pengaplikasian dari hukum kedua termodinamika dalam mesin pendingin nah tentu kalian sudah familiar dengan mesin pendingin ini nah contohnya aja ada kulkas untuk mendinginkan makanan yang kita simpan di dalam kulkas atau kita ingin mendinginkan ruangan yaitu menggunakan AC nah bagaimana prinsip kerja dari mesin pendingin nah sebelumnya mesin pendingin ini adalah mesin yang membutuhkan usaha atau W untuk mengambil kalor key 2 dari reservoir suhu rendah T2 untuk dibuang menjadi key 1 ke reservoir suhu tinggi T1 nah sekarang coba perhatikan gambar di samping nah jadi disini ada reservoir suhu tinggi T1 dan ada reservoir suhu rendah T2 nah kita pakai mesin pendingin lalu kita berikan usaha sebesar W untuk menyerap kalor key 2 dari reservoir suhu rendah dengan bantuan usaha W tentunya kemudian dibuang ke reservoir suhu tinggi atau T1 nah kalau kita ingat hukum kedua termodinamika itu berbunyi secara sepontan kalau itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tapi kalau kita lihat disini itu malah suhu rendah ke suhu tinggi nah apakah tidak sesuai dengan hukum kedua termodinamika nah tentu masih sesuai kenapa karena dalam bunyi hukum kedua termodinamika itu dikatakan bahwa secara sepontan atau secara alaminya nah kalor akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah nah tetapi disini prosesnya itu kan tidak berjalan secara spontan kenapa karena ada bantuan usaha atau W untuk menarik secara paksa menyerap secara paksa si K2 itu ke mesin pendingin kemudian dibuang ke K1 seperti itu nah contoh dari mesin pendingin itu yang pertama ada AC nah AC ini kita berikan usaha W nah dapat dari mana dari energi listrik yang kita colokkan sehingga mendapatkan energi listrik nah untuk apa untuk membuang kalor dari suhu rendah nah suhu rendahnya itu adalah kita ingin mendinginkan ruangan sehingga kita buang kalor K2 masuk ke AC kalornya kemudian kalornya itu dibuang ke suhu tinggi berarti suhu yang berada di luar ruangan lalu contoh lain itu ada kulkas nah kulkas itu kita colokkan listrik maka akan ada usaha untuk menggerakkan kulkas mesin pendingin kemudian dia menyerap kalor K2 dari lingkungan di dalam kulkas lalu mendinginkan makanan kemudian dibuang keluar sebesar K1 ke reservoir suhu tinggi makanya kalau kalian pegang kulkas di bagian samping kiri kanan itu akan panas kenapa karena itu adalah kalor yang dibuang dari dalam mesin pendingin nah seberapa baik mesin pendingin itu dapat bekerja dapat diukur dengan suatu variable yang disebut sebagai CP atau koefisien performansi atau bisa juga dilambangkan KP nah ini adalah besaran yang mengukur seberapa baik mesin pendingin itu bekerja nah CP itu bisa dirumuskan sebagai seberapa banyak kalor yang diserap dibagi usaha yang diperlukan untuk menggerakkan mesin atau dapat dituliskan seperti ini CP sama dengan Ki2 per W nah dilihat dari rumusnya bahwa disini CP dan Ki2 itu berbanding lurus artinya semakin banyak Ki2 atau kalor yang diserap oleh mesin maka nilai CP itu semakin tinggi artinya apa? artinya semakin baik performa dari mesin pendingin nah berbanding terbalik dengan W nah jika W ini semakin sedikit yang dibutuhkan maka CP nya justru semakin besar nah kita lihat mesin pendingin ini bekerja pada satu siklus nah berarti dia berlaku hukum kekekalan energi nah maka berlaku delta U sama dengan 0 nah ini artinya tidak ada perubahan energi dalam dalam proses satu siklus nah itu berarti ditulisnya ini ya satu siklus yaitu delta U sama dengan 0 nah disini berarti bisa dijabari lagi itu Ki min W sama dengan 0 ya kan nah Kinya itu sama dengan W nah bisa juga berarti Ki 1 dikurangin Ki 2 sama dengan W nah tinggal dibalik aja berarti W ditambah Ki 2 sama dengan Ki 1 atau W sama dengan Ki 1 min Ki 2 sehingga rumus CP ini bisa kita tuliskan sebagai CP sama dengan Ki 2 per Ki 1 min Ki 2 jadi ini rumus kedua untuk koefisien performansi dari mesin pendingin nah bagaimana jika pada mesin pendingin yang ideal nah mesin pendingin ideal yaitu yang berlaku kalau mesin pendingin ideal yang paling maksimum efisiensinya berarti dia akan berlaku perbandingan kalor Ki 2 per Ki 1 akan sama dengan perbandingan suhunya yaitu T2 per T1 nah ini berlaku jika mesin mesinnya itu ideal nah sehingga rumus dari CP ini kita bisa juga tuliskan lagi rumus ketiganya tapi ini untuk yang ideal yaitu CP sama dengan T2 per T1 min T2 nah selanjutnya disini ada contoh soal untuk mesin pendingin nah pada sebuah kulkas mempunyai suhu terendah di dalam freezer yaitu minus 12 derajat celsius dengan suhu di luar kulkas 27 derajat celsius nah besar koeficien performansi kulkas tersebut adalah nah yang pertama tulis dulu yang diketahuinya yaitu ada yang suhu tingginya yaitu 27 derajat celsius berarti diubah ke kelvin jadi 27 ditambah 273 jadi 300 kelvin lalu T2 nya itu sama dengan minus 12 derajat celsius jadi minus 12 ditambah 273 jadinya 261 kelvin yang ditanyakan itu adalah CP nya koefisien performansinya sehingga CP atau KP sama dengan T2 per T1 min T2 sama dengan 261 per 300 dikurangin 261 sama dengan 261 dibagi 39 hasilnya adalah 7 nah yang selanjutnya itu ada entropi nah entropi ini biasa dilambangkan dengan S nah entropi itu adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem nah semakin besar ketidakteraturan semakin besar entropinya nah ketidakteraturan itu sangat berkaitan dengan kemungkinan perubahan keadaan nah jika sistem menjadi lebih tidak teratur maka nilai dari delta S nya itu adalah positif nah jadi secara matematis delta S itu dapat dituliskan delta S sama dengan S akhir dikurangi S awal nah satuan yang umum digunakan untuk entropi itu adalah Joule nah hukum kedua termodinamika itu didasarkan pada entropi dan menyatakan bahwa entropi itu selalu bertambah menuju maksimal nah ini menyimpulkan bahwa semua perubahan fisika dan kimia itu melibatkan peningkatan entropi secara keseluruhan nah perubahan entropi ini dapat dinyatakan sebagai berikut yaitu delta S sama dengan Ki per T nah lalu yang selanjutnya ada contoh soal dari entropi nah suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kilojoule pada suhu 27 derajat celcius berapakah perubahan entropi sistem tersebut nah tulis yang diketahuinya terlebih dahulu berarti Ki sama dengan 60 kilojoule atau diubah menjadi 60 ribu joule lalu T sama dengan 27 derajat celcius diubah ke kelvin itu jadinya 300 kelvin nah yang ditanyakan itu adalah perubahan entropinya atau delta S nya sehingga dimasukkan delta S sama dengan Ki per T jadi 60 ribu dibagi 300 jadi hasilnya 200 Joule per K nah maka besar perubahan entropinya adalah 207 per k nah disini ada soal kuis silahkan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit lalu dikumpulkan melalui email yang sudah diberikan melalui grup whatsapp nah kesimpulan dalam pembelajaran ini jadi kalau itu secara spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan tidak sebaliknya nah lalu hukum kedua termodinamika didasarkan pada prinsip dan menyatakan bahwa entropi itu selalu bertambah menuju maksimal nah tadi kan di awal pembelajaran ditampilkan video mengenai balon yang diletakkan di atas lilin nah itu kenapa sih balon yang diisi air itu tidak meledak nah alasannya yang pertama itu pada balon yang tidak diisi air nah panas dari lilin itu dipindahkan ke udara di dalam balon nah ini menyebabkan udaranya itu menjadi semakin mengembang dan balon itu meledak hanya dalam beberapa detik nah untuk balon yang diisi air nah panasnya itu panas dari si lilinnya itu dipindahkan ke air karena air itu merupakan konduktor panas yang baik nah air yang paling dekat dengan nyala api itu memanas dan mulai menaik ya kan nah air yang lebih dingin itu menyerap lebih banyak panas dan prosesnya berulang nah itu biasa kita kenal juga dengan proses konveksi nah karena proses konveksi inilah sehingga balon tidak meledak nah mungkin bisa meledak tetapi memerlukan waktu yang lebih lama gitu nah terakhir disini ada tugas latihan soal untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai hukum kedua termodinamika dan entropi nah batas waktu pengumpulannya yaitu seminggu dari pemberian tugas nah kemudian jangan lupa pertemuan berikutnya akan menjelaskan mengenai gelombang mekanik maka sebelum itu kalian diharapkan sudah membaca terlebih dahulu tentang materi tersebut maybe that's enough for the listen this time let's close today's lessons by saying hamdallah alhamdulillah hirobil alamin well keep up the enthusiasm for all of you if there are warm words and deficiencies in learning this time i'm sorry thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha 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 wabarakatuh wabarakatuh